Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia, Natalia Subagio, mengatakan saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK semakin meningkat. Oleh karena itu, mantan panitia seleksi KPK ini mempertanyakan motivasi DPR yang terkesan mengebut revisi undang-undang KPK. Sudah lama diantisipasi bahwa niat DPR itu adalah untuk melemahkan KPK. Walaupun masyarakat, bahkan pimpinan negara tidak ingin itu terjadi. Saya khawatir saja kalau DPR tetap memaksakan ini, malah nanti justru rakyat akan mempertanyakan ini keberfihakan DPR ini pada siapa? Apakah hanya pada kepentingan sempit partai atau pada rakyat yang seharusnya mereka wakili? Sementara itu, peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan PSHK, Bivitri Susanti, menduga revisi undang-undang KPK tak lepas dari keresahan para koruptor. Menurutnya, operasi tangkap tangan oleh KPK telah meresahkan oknum-oknum yang mungkin terlibat korupsi. Jadi mereka gerah sekali gitu, dan yang harus diingat korupsi itu kan biasanya melibatkan jaringan. Nggak mungkin misalnya saya korupsi untuk saya sendiri, nggak melibatkan orang lain, nggak mungkin. Pasti ada jaringan-jaringan yang akan diuntungkan juga, saling kerjasama. Nah jadi katakanlah kemarin satu yang dari PDIP tertangkap tangan. Kalau misalnya KPK-nya efektif, ini bisa kebongkar yang lain. Penolakan rencana revisi undang-undang KPK telah lama bergulir di masyarakat. Upaya revisi itu dinilai akan melemahkan lembaga antirasuah itu. Berdasarkan hasil survei indikator politik Indonesia pada akhir Januari lalu, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR menurun, begitu muncul upaya revisi undang-undang KPK. Pada survei soal revisi undang-undang KPK Desember 2015, lembaga survei SMRC mengungkapkan sebanyak 61 persen responden menilai revisi akan melemahkan KPK dan dipersepsikan negatif. Kemudian baru-baru ini, aktivis anti-korupsi juga menyerahkan petisi penolakan revisi undang-undang KPK yang digalang online ke DPR. Petisi itu telah ditanda tangani hingga lebih dari 57 ribu orang. Berkaca pada petisi-petisi yang muncul di laman change.org, KPK bahkan menjadi topik petisi yang sering disorot netizen. Sejak bergulirnya kasus rekening gendut Budi Gunawan, kasus kriminalisasi hingga penolakan revisi undang-undang KPK. Jika respon masyarakat sedemikian tidak setujunya dengan adanya revisi undang-undang KPK, lalu, suara siapa yang diperjuangkan para dewan yang mengaku wakil rakyat ini? Terima kasih telah menonton!